Intro Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri bersama Ditjen Bea Cukai merilis pengungkapan jaringan narkotika internasional asal Kamerun dan Thailand. Dalam operasi kerjasama ini, petugas berhasil mengemarkan 7 orang tersangka bersama sejumlah barang bukti yakni 31,41 gram sabu, 61 butir kapsul dengan berat 1.095 gram, dan 2 bungkus hitam berisi sabu seberat 586 gram. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brikjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan bahwa jaringan narkotika ini termasuk jaringan baru dan dengan modus operandi yang baru juga. Jaringan ini juga jaringan yang perlu dikatakan cukup baru, dengan berbagai macam modus operandi juga yang baru. Nanti salah teknis akan dijelaskan oleh Pak Awad Narkoba. Jaringan ini menyebabkan dari warga negara Kamerun, kemudian ada Thailand, dan juga warga negara Indonesia sendiri. Wadir Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpol Rikrisno menjelaskan ada sebuah sindikat dari negara Barat Afrika yang mengendalikan hal ini, dan mereka juga sudah terkenal di seluruh dunia. Petugas juga berhasil mengamankan 4 wanita warga negara Thailand dengan modus operandi berbeda-beda, serta 2 lelaki warga negara Indonesia yang juga terlibat. Dan mereka sudah terkenal di seluruh dunia. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati, pidana seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda minimal 1 miliar, serta maksimal 10 miliar ditambah sepertiga. Dari Jakarta, Supriya di Tribrata TV, Salam Tribrata.